Hari-hari ini, publik tanah air dikejutkan dengan sosok perempuan Indonesia yang menjadi prajurit Tentara Nasional Amerika Serikat, US Army. Masalahnya, wanita itu adalah mantan Miss Indonesia 2006, Kristania Virginia Bissau. Tapi buat keluarganya, bukanlah sesuatu yang menyejutkan keputusan perempuan kelahiran Manado tahun 1985 yang juga pernah menyandang kelahiran Putri Manado tahun 2008 itu menjadi seorang prajurit militer. Karena ternyata, bidarahnya memang mengalir semangat seorang prajurit. Akhirnya, dahulu adalah seorang polisi, sementara ayahnya seorang prajurit yang diangkatan laut. Sebenarnya saja memang yang berbeda, bekas Miss Indonesia itu memilih menjadi prajurit untuk negara lain. Kalau kasih tahu tentu sudah. Yang perlu tahu, yang perlu orang-orang tahu mungkin keluarga Cama itu dari ada turunan dari opa saya, dari polisi, opa saya yang datang laut dan sekarang pasti ya mungkin apa. Menurut kakaknya, sudah tujuh tahun Kristania tidak pulang ke Indonesia. Meskipun itu, Kristania tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Di Amerika Serikat, awalnya Kristania berstatus penduduk kisah dan mendapat kesempatan masuk ke US Army telah memenuhi persyaratan tinggal selama dua tahun di sana. Kristania lulus pelatihan basic combat atau dasar-dasar bertempur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!